Korupsi pertambangan dana perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keperlanjutan sumber daya alam? Waktu untuk menjawab 2 menit, Bapak dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya. Informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, enggak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya enggak bisa menyeluruh. Karena kemudian, atas nama, keterbukaan, informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Enggak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa menyerobot perkebunan sawit. Itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki-selidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainan buruk. Sehingga selalu disembunyikan, disembunyikan. Kalau baru orang tahu, dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu, ini menjadi penting bagi kita keterbukaan. Keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilahkan calon Wakil Presiden nomor urut satu, Bapak Muhammad Iskandar, untuk menanggapi. Waktu Bapak satu menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM. Itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara, tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan, dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga, perkembangan hilirisasi maupun tambang, tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13% tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bapak Mohamin Iskandar. Selanjutnya, giliran calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya satu menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih, Gus Mohamin dan Prof Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simple saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simple. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila-Sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permain Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri. Tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM-UMKM setempat. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran, cukup atau lanjut? Cukup? Baik. Terima kasih. Selanjutnya, kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Terima kasih. Waktunya 1 menit, Bapak. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestrasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan. Dan 23 kali luasnya Pulau Madura, dimana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja iubnya. Nah itu masalahnya. Mencabut iub itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan. Ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Baik, terima kasih. Waktunya habis, Pak Wahbud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.